Intro Mari kita membaca kitab suci sekali lagi dari kitab keluaran fasal 20 Kitab keluaran fasal ke 20 Ayat ketiga dan ayat keempat Jangan ada padamu ala lain di hadapanku Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun Yang ada di langit dan di atas Atau yang ada di bumi di bawah Atau yang ada di dalam air di bawah bumi Jangan sujud menyembah kepada atau beribadah kepadanya Sebab aku Tuhan alamu adalah Allah yang cemburu Yang membalaskan kesalahan Bapak kepada anak-anaknya Kepada keturunan yang ketiga dan keempat Dari orang-orang yang membenci aku Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang Yaitu mereka yang mengasihi aku Dan yang berpegang pada perintah-perintahku Kita semua membaca bagian 4, 5, dan 6 Membaca bersama-sama Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun Yang ada di langit dan atas Atau yang ada di bumi di bawah Atau yang ada di dalam air di bawah bumi Jangan sujud menyembah kepadanya Atau beribadah kepadanya Sebab aku Tuhan alamu adalah Allah yang cemburu Yang membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya Kepada keturunan yang ketiga dan keempat Dari orang-orang yang membenci aku Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang Yaitu mereka yang mengasihi aku Dan yang berpegang pada perintah-perintahku Kami bersyukur untuk perintah-perintah Kiranya makna yang sesungguhnya Yang tercantum di dalam semua perintah ini Tuhan bersinar, bercahaya Dan mencerahkan hati kami masing-masing Kami berterima kasih Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan Demi nama Yesus Kristus Penebus dan Juru selama kami Yang hidup Amin Sudara-sudara kita menyambung khutbah Tentang perintah yang kedua Di dalam perintah kedua Mempunyai ciri khas Yaitu mengapakah Torah diberikan Dan bagaimanakah sikap manusia kepada Torah Dan akhirnya bagaimana Tuhan Akan menyatakan kehendaknya kepada manusia Yang taat dan yang tidak taat Di sini terletak perbedaan terbesar Antara hukum-hukum yang dibangkitkan Daripada konsep-konsep hukum manusia Untuk mengatur masyarakat Untuk memperdamaikan akan manusia Di dalam komunitas Dibanding dengan hukum-hukum yang diberikan oleh Tuhan Dengan sifat yang sama sekali berlainan Manusia mengapa mentegakkan hukum Manusia mentegakkan hukum Karena manusia mengaku dosa itu ada Kalau dosa sudah ada di dalam dunia Dan manusia melakukan dosa Itu akan menjadi satu gangguan Ancaman, kerusakan Terhadap keamanan manusia yang lain Sehingga kalau seseorang Mempunyai kemungkinan membunuh Maka orang lain mungkin dibunuh Kalau seseorang mempunyai kemungkinan memukul Orang lain mungkin dipukul Kalau orang mempunyai kemungkinan Berinovasi, berpikiran bagaimana Cari cara untuk mencuri mendapatkan uang orang lain Orang lain akan dirugikan Untuk mencegah ketidakhormonisan Mencegah kerugian dan kerusakan Yang mungkin terjadi Maka timbullah harus ada sesuatu pelindung Yaitu hukum Untuk membatas kebebasan orang Yang tidak bertanggung jawab Maka hukum itu terjadi di dalam dunia Karena sistem pemerintahan Penguasaan Untuk mengatur seluruh komunitas itu Harus ada pengaturan Atau cara mainnya Kebebasan itu harus dibatas Kalau kebebasan tidak dibatas Itu bukan kebebasan Itu kebuasan Kalau kebebasan tidak dibatas Maka kebebasan akan menjadi Untung bagi orang yang melakukan kebebasan Rugi bagi orang yang diperlakukan secara terlalu bebas Maka hukum itu Berdasarkan satu tuntutan hati nurani Saya mau hidup aman Maka saya tidak mau diganggu Engkau mau hidup aman Engkau tidak boleh diganggu Maka kita harus ada satu sosial kontrak Kontrak sosial Untuk membatas Dan untuk menjamin Keamanan dan kelestarian Harmonis di dalam masyarakat Sudara-sudara Mengenai tema ini Maka nama judul yang paling terkenal Pada abad ke-18 Itu adalah ditulis oleh seorang Perancis Yang bernama Vauder Vauder menulis beberapa buku Waktu dia umur 26 Waktu dia umur 30 lebih Dia tulis beberapa buku yang mempengaruhi Dan menggembakan Akibat itu Ikut memimpin Perancis Menuju kepada revolusi yang besar itu Revolusi itu terjadi pada 1789 Dan 20-30 tahun sebelum itu Sudah ada buku-buku yang penting Tetapi buku yang paling penting Mengenai sosial kontrak Justru adalah daripada Russo Bukan dari Voltaire Russo menulis buku itu dengan judul langsung Social kontrak Kontrak sosial Berarti sama-sama sepakat Harus sama-sama senang Sama-sama tanda tangan Sama-sama menyetujui Sama-sama mengikat Tetapi pernahkah masyarakat dikumpulkan Untuk sama-sama mengikat janji Tidak pernah Kalau tidak pernah masyarakat mendapatkan sesuatu jaminan dari mana Dari pemerintah Dan pemerintah dipilih oleh siapa Pemerintah dipilih oleh diri sendiri Karena dari dulu Tidak ada demokrasi Demokrasi pertama kali Hanya muncul pada waktu Athena Dimana mereka menuju kepada Sesuatu masyarakat Harus bermusyawarah Sehingga bukan raja yang ditaktur menentukan hukum Tetapi kumpulan daripada orang-orang republik Maka mereka itu memikirkan bersama Nah kerajaan daripada orang Romawi Itu mengadopsi konsep-konsep Daripada orang-orang Yunani Sehingga mereka tidak membentuk masyarakat Membuat sesuatu pemerintahan Mereka menghisap banyak bijaksana Daripada Plato Mengenai Republik Mengenai Human Rights Plato tidak setuju Akan demokrasi Karena dia sendiri mengaku Di dalam demokrasi Banyak orang bodoh yang mempunyai hak yang sama Itu merusak masyarakat Kalau banyak orang yang tidak ada pendidikan Tidak ada pengetahuan Tidak bisa membedakan baik dan jahat Tapi membentuk mayoritas daripada masyarakat Maka orang pintar harus mengikuti mayoritas yang bodoh Masyarakat akan dibawa kemana Hanya karena mereka suara banyak Hanya karena mereka itu jumlahnya banyak Maka mereka menentukan nasib negara Ini bahaya sekali Apalagi orang yang paling pintar Paling penting dan paling bijak Justru mati Karena fonis demokrasi Yaitu Socrates harus minum syamrok Bunuh diri Difonis oleh sesuatu negara Yaitu kota Athena Dengan memungut suara banyak Dan sehingga demokrasi membunuh orang paling pintar Plato larikan diri Dia 13 tahun Dia larikan diri di kota Athena Sampai setelah 41 Yaitu dia umur 28 Socrates mati Umur 41 Dia kembali Hari Plato mati Dia melarikan diri dari kota yang begitu kejam Menghadapi gurunya yang baik Dan dia mengatakan Saya harus menyingkir Dari orang-orang jahat yang tidak berpengetahuan ini Supaya rakyat demokrasi Tidak mempunyai kesempatan Untuk membunuh jenius yang kedua di dunia ini Jadi dia pergi Demi supaya dunia masih ada benih unggul Jangan dibunuh Waktu dia pulang Dia telah menerima pengetahuan-pengetahuan bijaksana Yang hebat sekali Dari Babylonia Bahkan dari India Dan dari Mesir khususnya Bagaimana Piraun membagi tanah Untuk rakyatnya Dan petani-petani itu boleh mencari nafkah Sampai ini mulai daripada kitab kejadian Yaitu Yusuf mengatur ini Nanti ada waktu kita baru berbicara tentang itu Lalu inilah sebab Plato tidak setuju Demokrasi Dia setuju akan republik Republik itu terkumpul oleh orang-orang koligrafi Yaitu orang-orang yang mempunyai bijaksana yang tinggi Lalu mereka bermusyawarah Sehingga sebenarnya demokrasi yang pernah dijalankan di Athena Belum pernah tuntas dan belum pernah boleh menjadi contoh Di dalam seluruh dunia Demokrasi yang sekarang kita miliki di dunia ini Juga tidak sesuai dengan Alkitab Karena di dalam hal ini Firman Tuhan dan kuasa Tuhan Tidak mempunyai tempat untuk seharusnya Nah saudara-saudara sekalian Maka kalau kita melihat Pemerintah-pemerintah dari dulu Mentetapkan hukum Berdasarkan standar apa? Berstandar-standar kemampuan manusia Saya kira lebih baik begini Peraturan ini lebih baik Ini lebih baik Itu lebih baik Lalu kalau ditanya Lebih baik itu Mengapa itu lebih baik? Apa itu baik? Ya karena itu maka ini baik Itu lebih baik Ya lebih baik Lebih baik untuk siapa? Lebih baik untuk saya Itu raja-raja Raja-raja menentukan hukum Karena hukum itu baik untuk dia Sehingga raja-raja yang makin dominan Makin berkuasa besar Mereka mempunyai hak memakai uang sebebas-bebasnya Lalu mereka menarik itu pajak seberat-beratnya Dan berayat Hukum itu ditentukan oleh raja Motivasinya dan egoisme Lewis ke-14 Memakai uang 45% Dari seluruh pajak Dari seluruh Perancis Hanya untuk membangun istana sendiri Karena itu hukum yang ditentukan Dari sepihak Hukum yang ditentukan Memaksa Hukum yang ditegakkan Itu adalah Minta semua harus ikuti Karena ekor tidak ikut hukum Ekor dipenjarakan Dan manusia kebanyakan ketakutan dirugikan Ketakutan diancam khususnya hidup dan keaman keluarganya Mereka patuh keberhukum Maka Rousseau mengatakan Social contract is contradictory with that Yang disebut social contract Adalah seharusnya Rakyat semua duduk Sama-sama mendekakkan hukum Sama-sama membuat perintah Sama-sama mendekakkan konstitusi Sehingga No one is above the law Raja pun harus takluk Pernah ada seorang Perdana menteri Di Asia Anaknya Tabrak mati orang di Amerika Waktu tertangkap oleh polisi Lalu Duta dari negara Asia ini Telepon kepada kantor polisi Saya harap engkau bisa memberikan kelonggaran Karena ini anaknya Seorang perdana menteri Dijawab oleh kantor polisi disitu Jangan bicara tentang menteri-menteri Di Amerika Presiden tabrak mati orang pun Harus masuk penjara Jangan takut-takuti kami Dengan Ini ayahnya seorang perdana menteri Nah ini konsep social contract Konsep ada perintah Yang disetujui oleh semua Sehingga tidak ada satu orang Yang boleh mempunyai hak Lebih tinggi dari konstitusi Ini sudah ditetapkan di barang Sudara-sudara Dari 1680 di Inggris Mereka melaksanakan Sesuatu paksaan Raja pun harus takluk kepada Loh Kepada perintah Nah dengan demikian Kita melihat Negara itu bisa maju Tetapi saya mau tanya Orang-orang yang kumpul Untuk menentukan akan perintah itu Mereka berdasarkan apa? Berdasarkan baik untuk siapa? Untuk semua Atau untuk kalangan tertentu? Maka Kalau orang-orang komunis Mentegatkan hukum Mereka akan menghantam Habis-habis ada orang kaya Kalau orang kaya Yang menentukan akan hukum-hukum Mereka akan memperbaiki Segala sesuatu Hanya untuk keuntungan mereka sendiri Sehingga dunia ini tidak adil Itu sebab pada waktu hukum Diberikan oleh Tuhan Melalui Musa Ini pertama kali Hukum bukan dari manusia yang berdosa Hukum bukan dari manusia itu Hukum dari Tuhan Sang pencipta manusia Yang mempunyai keadilan Di atas seluruh negara Di atas seluruh bumi Maka disini Satu-satunya perintah Yang bersifat Senter pada Tuhan Dan mempunyai nilai kekekalan Serta mempunyai janji hukum Dan janji memberikan Belas kasihan Dan pahala Nah ini tercantum di dalam kedua Jadi di dalam perintah kedua ini Selain bicarakan jangan menyembah patung Disitu dikatakan Yang cinta aku Aku memberkati sampai seribu generasi Yang benci aku Aku menuntut dia sampai tiga empat generasi keturunan Ini tidak mungkin dilakukan oleh hukum-hukum dunia Karena tidak ada pemerintah yang bisa menjamin Memberi berkat untuk seribu generasi Pemerintah sendiri sebentar mati Pemerintah sendiri adalah orang yang fana Pada waktu Dan siopim mengatakan Hongkong sudah kembali kepada Tiongkok Kita menjamin 50 tahun Hongkong tidak berubah Tetap boleh berdagang bebas Tetap boleh kapitalisme Waktu dia mengatakan kalimat itu Saya memikir dengan hati Lu sendiri tidak bisa hidup 50 tahun Kok bisa lu menjamin Hongkong dapat jaminan 50 tahun Pemerintah komunis sendiri masih bisa 50 tahun Tidak tahu Tidak ada orang bisa tahu apa yang terjadi tahun depan Jadi orang yang menjamin orang lain Aku akan mencindai kau kekal Mungkin tahun depan mati Jadi orang sementara Memakai konsep kekekalan Untuk mentegakkan hukum Itu lucu Dan pada waktu Dan siopim mengatakan Saya harap hari Hongkong kembali ke Tiongkok Saya masih ada Waktu itu melihat Berisu yang besar Saya mengatakan Dan tentu Mungkin lu mati dulu Akhirnya benar-benar Dan siopim mati Lima bulan sebelum Hongkong kembali Nah saudara-saudara Karena manusia itu sementara Manusia yang sementara Bikin kontrak apapun Lalu dicantumkan kekekalan Itu lucu sekali Meskipun itu menyatakan Kesungguhan Di mati Tapi yang bisa menjamin kekal itu Hanya Tuhan Karena Tuhan itu kekal Tuhan itu tidak dicipta Tuhan mencipta segala sesuatu yang sementara Dan dia sendiri melampaui segala sesuatu yang dicipta Maka disini katakan Aku memberkati seribu generasi Aku menuntut empat generasi Nah kalau dibandingkan seribu sama empat Bedanya adalah Dua ratus lima puluh kali Betul Berarti Tuhan terlalu baik Kalau kamu kerja berat Saya kasih seribu juta Kalau engkau salah Saya cuma dendam empat juta Baik gak? Terlalu baik kan? Apa artinya empat juta? Apa artinya empat generasi? Apa artinya seribu generasi? Sudah-sudah Apakah betul kalau seseorang benci Tuhan Anaknya akan menanggung dosa keturunan Dan tidak mungkin lepas? Mungkinkah seorang karena ayahnya bersalah keberuntuhan Dia dihukum Lalu terus menerus Tak mungkin dia lepas Karena belum empat generasi Kalau demikian Perintah ini Hanya untuk generasi yang mana? Kalau generasi yang kedua mengenai Aku baca kitab Aku mau taat Lalu dia akan dari empat generasi itu Dihukum Diloncatkan kepada seribu generasi Akan diberkati Jadi dia yang masih Menghutang hukuman Di dalam masih belum selesai Fonis empat generasi Kalau dia menjadi orang yang cinta Tuhan Mungkinkah dia menjadi generasi pertama Yang dapat seribu generasi Diberkati oleh Tuhan Kalau mungkin Lalu anak dia kurang ajar lagi Melawan Tuhan Mungkin dipindahkan ke empat generasi yang ini Sehingga menjadi generasi pertama Yang keturunan empat akan dihukum terus Sehingga dia loncat Tidak ada seribu lagi Kalau demikian Apa artinya ini? Maka saudara-saudara Saya lebih percaya Ini ayat-ayat Alkitab Ada makna sesungguhnya Yang bukan hanya dimengerti secara literat Tidak boleh bikin patung Maka tidak boleh bikin Sebagai gambar pun tidak ada Semua tidak ada Lalu pengertian itu begitu kolot Dan begitu pengerti Padahal Alkitab mengatakan Tuhan suruh orang Israel Bikin itu Satu Apa itu? Ukiran daripada Kerubium Sehingga dua malaikat itu ditaruh Di atas Peti perjanjian Sehingga tidak bisa dimengerti secara literat Kalau secara literat dimengerti Maka engkau akan mengikat diri Dan akan membunuh mati Semua inovasi Dan kreativitas Dan seni Sebagai inspirasi Yang sangat penting Yang diberikan Hanya kepada manusia Dan demikian juga Kalau saya taat kepada Tuhan Apakah ini menjamin Anak saya Susu saya Sampai seribu generasi Terus mendapat berkat Dan tidak ada yang dihukum oleh Tuhan Karena semua itu Dijanti kok Barang siapa yang cinta Tuhan Keturunnya seribu generasi Terus diberkati Kalau gini Terlalu gampang Asal saya cinta Tuhan Seumur hidup Maka cucu saya Sampai Satu generasi 30 tahun Maka 30 ribu tahun Keluarga saya Tidak ada yang cilaka Tidak ada yang sulit Apa itu arti dari ayat ini? Saya berkata tidak Disini mengandung arti Ada Kepanjangan Daripada Akibat dosa Yang bisa Menjadi Satu ikatan Bagi keturunan-keturunanmu Dan Juga ada Sesuatu berkat Yang tidak batas Yang diberikan kepada engkau Yang mempunyai Waktu Yang seperti Seribu generasi Sebenarnya Kalau satu generasi 30 atau 40 tahun Untuk orang Yahudi Maka seribu generasi Itu berapa? 30 ribu tahun 40 ribu tahun Saya mau tanya Dari sejak Adab Dicipta Sampai sekarang Apakah manusia Sudah melewati Seribu generasi? Tidak Dari Yesus Sampai sekarang saja Baru berapa? Berapa? Tidak lebih dari 60 70 Generasi Kongfucu Itu adalah 2600 tahun yang lalu Sekarang di dunia Banyak keturunan Kongfucu Mereka telusuri Karena orang Tionghoa Mirip sama orang Yahudi Ada sirsila Jadi siapa papamu? Siapa engkongmu? Siapa Kakek-kakek-kakek-kakek Terus diselusuri Dulu di Ocadrut Di Singapura Ada satu Toko musik Namanya Beethoven House Itu pemiliknya Mr. Kong Dan Kong itu Sama Kong Sama Akhirnya mereka menunggu Dia Generasi ke-74 Kongfucu Sekarang Sudah 77 Generasi Yang ada di dunia Yesus Sampai sekarang Kalau Kalau Bisa ditelusuri Anaknya Petrus Siapa Cucunya Buyun Akhirnya Sampai sekarang Ya paling banyak Sampai 60 Generasi saja Kalau satu generasi Itu 30 tahun Maka kira-kira 60 lebih generasi Itu sebab Yang disebut Seribu generasi Disini Adalah Hidup kekal Barang siapa Yang cinta Tuhan Menerima Perintahnya Dan dia akan Mengerti Di dalam Firman Tuhan Mengandung Satu unsur Janji Hidup kekal Diberikan Itu sebab Kesimpulan Dari semua Janji Dan semua Perintah Itu akhirnya Ditulis Di dalam satu Yohanes Fasal kedua Sebagai Yang dijanjikan Oleh Allah Adalah Hidup yang kekal Seribu generasi Berpuluh-puluh Ribu tahun Satu orang Mencintai Tuhan Dan anaknya Semua diberkati Tidak pernah ada Kecelakaan Datang keberdian Bukan itu artinya Sama seperti Percayalah Yesus Engkau Dan sekeluar Guma Akan diselamatkan Banyak orang Kira Ayat itu Adalah Satu Jaminan Otomatis Bagi orang Yang percaya Tuhan Lalu Seluruh keluarga Akan diselamatkan Tidak ada itu Percayalah Yesus Maka Kau Dan Sekeluargamu Akan diselamatkan Ini kalimat Diberikan Kepada Seseorang Orang itu Mengerti Dan orang itu Langsung Pulang Membawa Sekeluarganya Datang Percayalah Tuhan Sekeluarganya Dibaptiskan Sekeluargan Diselamatkan Hari itu Juga Bukan Menjadi Satu Alasan Kita Malas Saya Percaya Tuhan Tidak Usah Menginjili Lalu Mereka Otomatis Diselamatkan Karena Alkitab Mengatakan Kalimat Begini Tafsiran Kitab Suci Kalau Secara Demikian Kita Memanipulasi Tuhan Kita Mempermainkan Firman Tuhan Dan Kita Akan Menjadi Twisting Menjadi Memanipulasi Firman Tuhan Demi Keuntungan Dan Mimpi Kita Belaka Ini Bukan Arti Alkitab Tuhan Berkata Aku Berkati Keturunan Seribu Generasi Berarti Begitu Panjang Engkau Dan Dapat Berkat Melalui Engkau Taat Keper Perincaku Hidup Kekal Akan Menjadi Sesuatu Yang Diberikan Keper Engkau Tetapi Kenapa Dikatakan Turun Ketiga Keempat Berarti Disitu Ada Sesuatu Kemungkinan Yaitu Manusia Yang Tidak Takut Kepertuan Yang Benci Kepertuan Menjadi Teladan Yang Bikin Anak Anaknya Sama-sama Kurang Ajar Kepertuan Sudara Jangan Kira Kalau Engkau Mempunyai Cinta Kasih Kepertuan Dan Sungguh Jujur Diam Kebenaran Anakmu Tidak Terpengaruh Saya Terus Meneliti Kenapa Banyak Orang Bergelar Doktor Di Dalam Pendidikan Anaknya Tidak Tentu Sukses Kenapa Banyak Orang-orang Tua Yang Tidak Pernah Sekolah Anaknya Sukses Apakah Unsuru Faktor X Yang Tidak Kelihatan Yang Menentukan Keluarga Ini Sukses Keluarga Tidak Sukses Setelah Mengamani Berapa Puluh Tahun Saya Mendapatkan Satu Simpulan Papa Mama Yang Berbanting Tulang Yang Kerja Berat Yang Sungguh Membayar Harga Sebagai Hidup Yang Bertanggung Jawab Akan Memberikan Kepada Anak-anaknya To be A Man Is like My Daddy He's so Good So Deligent So True So Honest Dan disitu Ada pendidikan Yang tidak Kelihatan Pendidikan Yang tidak Bersuara Telah Berjalan Di dalam Keturunan 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 Akan Ter Pengaruh Secara Subconscious Secara Tidak Sadar Bahwa Seharusnya Saya menjadi Manusia Seperti Ini Maka Pendidikan Untuk Anakmu Yang Paling Penting Bukan Mulai Dikirim Ke Sekolah Yang Baik Mulai Bagaimana Melihat Telasan Papa Mama Kalau Engkau Hidup Betul Betul Jujur Betul Betul Rendah Hati Betul Betul Menjalankan Tugas Betul Betul Bertanggung Jawab Dan Betul Betul Rajin Dengan Sendiri Anakmu Akan Baik Tetapi Banyak Orang Yang Sendiri Betul Beres Tetapi Manja Anak Itu Bahaya Sekali Kalau Anak Itu Tidak Dituntut Hanya Diberi Hanya Dikasih Fasilitas Kasih Segala Sesuah Sendiri Miskin Sekarang Saya Sudah Dewasa Masa Tega Melihat Anak Saya Miskin Juga Saya Kasih Yang Enak Dulu Papa Saya Tidak Bisa Kasihkan Saya Saya Bisa Kasih Kasih Aja Anakmu Mungkin Anak Tunggal Lebih Dimanja Apa Saja Diminta Engkau Kasih Apa Yang Mungkin Dapat Diberikan Dan Dia Tidak Pernah Dituntut Sudara Sudara Saya Baru Bicara Dengan Satu Orang Anakmu Tidak Pernah Memberi Uang Kepanamu Tidak Pernah Mencinta Engkau Dan Engkau Sudah Umur 70 Lebih Masih Begitu Susah Karena Anakmu Bukan Orang Miskin Dia Kaya Luar Biasa Karena Engkau Tidak Tuntut Kasih Tahu Sama Anak Saya Sekarang Sudah Tidak Kerja Engkau Harus Memberikan Sebagian Daripada Pendapat Tengu Untuk Papamu Boleh Hidup Dan Boleh Menolong Orang Lain Wah Jadi Ayah Minta Uang Sama Anak Susah Dihina Sama Menantu Nah Inilah Karena Engkau Hanya Memberi Tidak Pernah Tuntut Maka Anakmu Tidak Pernah Dididik Dia Cuma Tahunya Papa Kasih Papa Kasih Dia Sendiri Sudah Papa Dia Kasihin Dia Punya Anak Saya Kasih Dia Harus Dituntut Sehingga Pendidikan Itu Sampai Pada Saat Perlu Katakan Sesuatu Untuk Baiknya Dia Kenapa Ada Orang Puluhan Tahun Sampai Empat Puluh Masih Terus Terima Uang Dari Papa Saja Karena Pernah Dididik Karena Papanya Ada Sudara Sudara Nah Keluarga Keluarga Yang Tidak Menjadi Contoh Dan Tidak Menuntut Anaknya Akan Meman Merusak Keturunannya Kalau Engkau Sendiri Tidak Berontak Tuhan Engkau Berani Mengatakan Kalimat Kalimat Tidak Hormat Keturunan Dihadapan Anakmu Dengan Sendiri Anakmu Akan Meneruskan Pemberontakan Keturunan Karena Mengikuti Teladar Itulah Namanya Hukuman Sampai Tiga Empat Generasi Saya Masih Ingat Jelas Pada Waktu Kita Ikut Kebaktian Umur Delapan Umur Sepuluh Pulang Dari Gereja Semua Makan Makan Bersama Hari Minggu Waktu Itu Jaman Jepang Banyak Orang Susah Dan Kita Hanya Hari Minggu Makan Daging Hari Biasa Tidak Uang Beli Daging Cuma Sayur Cuma Labu Tidak Ada Uang Beli Daging Satu Minggu Cuma Makan Daging Satu Hari Hari Minggu Saya Umur Tiga Ayah Mati Mama Kerja Berat Membesarkan Delapan Anak Tetapi Kalau Tidak Daging Kurang Sehat Maka Satu Minggu Cuma Satu Kali Makan Daging Waktu Kita Makan Bersama Hari Minggu Itu Paling Senang Makan Lebih Enak Terkeluar Dari Mulut Adik Saya Hari Ini Pendeta Kodak Apa Ngawur Ngantuk Kodak Panjang Lagi Jelek Banget Waktu Mama Saya Mendengarkan Anak Anak Mengatakan Kaliman Mengkritik Pendeta Langsung Mukanya Jadi Kayu Kayu Panjang Kayu Kuda Apa Lu Bina Lu Kritik Hamba Tuhan Sekarang Dengar Tidak Boleh Menghujat Hamba Tuhan Dari 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 Mulut Tidak Boleh Sembarang Bicara Tentang Kejelekan Orang Yang Melayani Tuhan Dengar Tidak Kita Takut Karena Dia Memberikan Pelajaran Waktu Saul Tidak Beres Maka Daud Tidak Mengkritik Dia Daud Waktu Dikejar Mau Dibunuh Daud Tidak Membalas Aku Tidak Mencampuri Tanganku Untuk Orang Yang Sudah Diurapi Tuhan Kalimah Daud Orang Yang Menghargai Tuhan Dan Orang Yang Menghormati Orang Yang Melayani Tuhan Orang Itu Diberkati Tuhan Waktu Saya Umur 12 Saya Tengar Satu Kotba Seorang Yang Sangat Dipakai Tuhan Luar Biasa Dia Mengatakan Waktu Dia Masih Umur 10 Dia Mengatakan Ini Tuhan Allah Alak Kayak Gini Ngomongnya Tidak Hormat Langsung Papanya Pes Ceplas Pukul Dia Nangis Kenapa Apa Jangan Sembarang Menyebut Nama Tuhan Nah Orang Tua Yang Mempunyai Perasaan Takut Kepar Tuhan Yang Perasaan Bertanggung Jawab Menjalankan Perintah Yang Mendidik Anak Dengan Ada Tuntutan Itulah Bikin Anak Yang Dari Kecil Takut Kepar Tuhan Nah Kayak Begini Maka Ribu Generasi Keluargamu Akan Menjadi Berkat Kemarin Kesibukan Dari Pagi Sampai Malam Saya Meluangkan Satu Jam Untuk Mengikuti Satu Keluarga Yang Papa Mamanya Sudah 50 Tahun Menikah Lalu Menantu Yang Paling Besar Minta Papa Memberikan Rahasia Kenapa Bisa Akrab 50 Tahun Sesudah Itu Mamanya Dulu Papanya Cerita Nah Sudara-sudara Papa Mama Yang Mempunyai Contoh Yang Baik Memberi Kesan Kepada Anak Seharusnya Begini Lalu Itu Akan Turun Akhirnya Yang Berasaan Tanggung jawab Dan takut Kabar Tuhan Akan Menjadikan Keturun Yang Terus Diberkati Oleh Tuhan Tetapi Yang Kurang Ajar Kabar Tuhan Yang Berontakan Pemerintah Tuhan Dengan Sifat Pemberontakan Hidup Mengakibatkan Keturunan Mereka Mengikuti Telanan Satu Persatu Dan Akhirnya Dibuang Oleh Tuhan Maka Inilah Perintah Allah Yang Berbeda Dengan Semua Konstitusi Semua Hukum Semua Negara Sosial Kontraka Atau Daripada Pemerintah Yang Ber Otoritas Otoriter Atau Diktator Menentukan Hukum Semua Tidak Kalimat Seperti Ini Disini Kita Melihat Ada Satu Jaminan Satu Janji Dan Satu Pahala Satu Hukuman Yang Tidak Lepas Tuhan 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 Yang Hidup Sudah Sudah Di dalam Fasal Kedua Kita Melihat Tuhan Tidak Mau Kita Menyimbang Penyembahan Kita Kebar Yang Lain Nah Ini Yang Menjadi Intinya Disini Ada Dua Jangan Bikin Patung Patung Dan Jangan Menyembah Selalu Tuhan Mengatakan Karena Aku Adalah Tuhan Yang Cemburu Orang Bercemburu Itu Normal Karena Orang Semua Mempunyai Hal Yang Bersangkut Paut Dengan Hari Depan Dan Dengan Keuntuhan Diri Sendiri Maka Engkau Tidak Mau Orang Lain Melampaui Engkau Itu Pun Normal Itu Satu Penjagaan Hak Asasi Manusia Tetapi Sebenarnya Cemburu Sama Iri Hati Ada Bedanya Iri Hati Mungkin Mempunyai Egosentri Yang Menganggap Diri Lebih Penting Dari Segala Sesuatu Dalam Memperalah Diri Tapi Cemburu Tidak Cemburu Bisa Karena Sesuatu Dalil Kebenaran Yang Semua Harus Sama-sama Memelihara Sehingga Dia Tidak Mau Orang Lain Melanggar Waktu Orang Lain Melanggar Dia Cemburu Itu Dia Tidak Berdosa Iri Hati Lebih Egosentris Tapi Cemburu Lebih Bersifat Keadilan Paulus Berkata Kepada Orang Konitus Aku Marah Keparamu Karena Kemarahanku Adalah Kemarahan Dari Tuhan Allah Sehingga Ada Sifat Kemarahan Yang Tidak Berdosa Ada Sifat Kemarahan Yang Berdosa Jika 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 Seorang Melawan Saya Marah Marah Saya Tidak Terganggu Saya Tidak Terkacau Saya Melihat Dia Marah Karena Apa Kalau Dia Marah Karena Dia Punya Keuntungan Terganggu Berarti Dia Marah Yang Tidak Terlalu Bernilai Tetapi Kalau Dia Marah Karena Nama Tuhan Dicelah Dia Tidak Mau Nama Tuhan Itu Kurang Dihormati Kemarahan Itu Saya Anggap Kemarahan Mengerti Maksud Saya Jadi Orang Nangis Orang Marah Jangan Dipengaruhi Oleh Emosi Itu Cari Dulu Emosi Itu Dari Mana Dari Cinta Kabar Tuhan Atau Daripada Cinta Kabar Diri Kalau Dia Nangis Dia Marah Untuk Diri Dia Dikanggu Maka Dia Sedang Melayani Tuhan Kedua The Second God Is His Own Emotion Seseorang Yang Melayani Emosi Sendiri Kalau Saya Diganggu Saya Marah Kalau Saya Tidak Diganggu Saya Senang Akhirnya Yang Raksu Yang Salah Pun Disenangin Yang Benar Pun Dimarahin Jadi Dia Lebih Pentingkan Diri Sendiri Daripada Kebenaran Atau Kesalahan Kalau Kebenaran Dinodai Kalau Tuhan Diperlakukan Tidak Beres Kalau Kebenaran Dikoyak Koyak Kalau Keadilan Dibuang Oleh Orang Lain Engkau Tidak Marah Dirimu Disaingin Engkau Marah Maka Engkau Sudah Menyembah Dewa Yang Kedua Dirimu Dan Emosimu Kalau Ini Engkau Bisa Bedakan Engkau Jelas Engkau Tidak Akan Terjeremus Di Dalam Semua Gawang Yang Dibikin Oleh Iblis Untuk Menjatuhkan Engkau Sudah Siap Saya Stephen Hanya Seorang Yang Akan Mati Sekarang Sudah Tua Berapa Tahun Lagi Tidak Ada Kalau Orang Memarah Saya Biarin Orang Maki Saya Biarin Karena Apa Itu Hanya Menyatakan Kedangkalan Watak Dia Itu Hanya Memperkenalkan Dia Seorang Yang Tidak Beres Dia Mengatakan Dengan Kalimat Kasar Apa Itu Hanya Memperkenalkan Diri Orang Prancis Mengatakan Kecuali Engkau Tidak Berbicara Setiap Kali Engkau Buka Mulut Membicarakan Tentang Orang Lain Saat Yang Sama Engkau Dalam Memperkenalkan Watak Mu Sendiri At The Same Time When You Are Criticizing Others You Are Recommending Yourself You Are Introducing Your Own Character Seseorang Hatinya Kotor Ngomongnya Kotor Hatinya Rendah Bicaranya Rendah Hatinya Sempit Bicaranya Sempit Langsung Membuat Kurung Untuk Membentung Diri Sendiri Kita Seharusnya Tidak Demikian Kita Harus Menjadi Seorang Manusia Yang Membela Tuhan Membela Kebenaran Membela Kebaikan Seluruh Umat Lebih Daripada Membela Bangsa Sendiri Keluarga Sendiri Pribadi Sendiri Nama Sendiri Karena Yang Besar Dibesarkan Yang Kecil Dikecilkan Yang Utama Diutamakan Yang Utama Jangan Diutamakan Yang Mutlak Dimutlak Yang Relatif Yang Mutlak Direlatifkan Engkau Salah Yang Relatif Engkau Mutlakan Juga Salah Yang Utama Engkau Keduakan Salah Yang Kedua Ketiga Engkau Utamakan Juga Salah Saya Tidak Ngerti Engkau Kalo Bagi You Punya Undangan Pernikahan Waktu Jiwanya Sikapnya Dan Cetakannya Ratusan Ribu Undangan Satu Pun Tapi Kenapa Engkau Bagi Traktat Untuk Orang Mengenali Yesus Krisus Kalo Undangan Orang Nikah Engkau Sembar Buang Undangan Yang Engkau Bagi Engkau Seperti Emas Tidak Salah Kita Mempentingkan Apa yang Kita Perlukan Itu Tidak Salah Tapi Overnya Hebatnya Sampai Seperti Seluruh Dia Tidak ada Hal yang Maling Penting Cuma Urusan Maling Penting Itu Tidak Benar Dulu Saya Lihat Itu Orang Tabrak Saya Lihat Adu Kasian Sesudah Lihat Saya Pergi Sama Waktu Aku Lihat Anakku Yang Tabrak Lain Lain Sekali Satu Kali Saya Tabrak Akhirnya Saya Terlempar Di Tengah Jalan Sampai Sepatu Satu Sampai Sekarang Tidak Tau Dimana Lalu Sepeda Montor Saya Sudah Terlempar Di Pinggir Jalan Malam Malam Gelap Sekali Ada Seorang Pendeta Lewat Ini Apa Ya Kok Ada Banyak Orang Kerumun Disini Malam Jangan Urus Dia Mau Pergi Suara Tuhan Dilemati Mengatakan Coba Lihat Jangan Anggota Kita Waktu Dia Berhenti Lihat Stephen Tong Disitu Kalau Dia Tidak Turun Tidak Bantu Saya Mungkin Saya Dibawa Ke Rumah Sakit Dimana Saya Tidak Tau Karena Saya Sudah Kekar Otak Tidak Bisa Bicara Karena Waktu Itu Ada Seorang Ini Siapa Saya Lihat Mungkin Ini Orang Saya Kenal Nah Pikiran Semacam Ini Ini Mungkin Saya Kenal Kalau Sudah Kenal Mungkin Saya Bisa Tolong Itu Jiwa Yang Baik Kita Selalu Kalau Bukan Urun Saya Saya Tidak Berduli Kalau Bukan Keluarga Saya Saya Tidak Terima Kalau Tidak Untung Saya Tidak Mau Ketemu Ini Semua Egois Seperti Begini Bikin Dunia Ini Tidak Ada Keadilan Dan Tidak Kebajikan Sudah Sudah Coba Kita Perluaskan Hati Kita Jangan Hanya Urus Keluar Kamu Jangan Hanya Pentingkan Keuntungan Kalau Saya Hidup Hanya Untung Kepentinganku Keluarku Anakku Istriku Saya Bisa Hidup Memuliakan Tuhan Tapi Waktu Saya Bagikan Waktuku Hidupku Bakatku Semua Untuk Yang Lain Apakah Tuhan Mendingalkan Keluarga Aku Saya Bilang Tuhan Aku Menjaga Rumahmu Tolong Jaga Rumahku Aku Aku Memendingan Kerajaan Tolong Jangan Buang Anak Dan Keluarga Tuhan Itu Tuhan Yang Hidup Kita Harus Mengetahui Menjalankan Hukum Memelihara Kebenaran Itu Semua Adalah Hubungan Tali Relasi Kita Dengan Tuhan Dan Tuhan Mengatakan Aku Cemburu Tuhan Jujur Aku Cemburu Dia Tidak Mau Keintiman Antara Kita Sama Tuhan Direbut Orang Yang Termasuk Istrimu Jikal Engkau Mencindai Istrimu Lebih Dari Cintaku Tidak Layak Mencindai Muridku Isus Semburu Ini Begitu Jujur Semburunya Begitu Nyata Dan Begitu Jelas Dikatakan Dengan Belak Belakan If you Love your Husband More Than Love Me You Have Your Wife More Than Love Me You Are Not Worthy To Be My Disciple Engkau Tidak Layak Mencari Muridku Tetapi Kita Selalu Menganggap Suami Istri Harus Mempunyai Cinta Lebih Dari Tuhan Kalau Suamiku Banyak Melayani Tuhan Saya Cerekan Dia Nah Ini Adalah Orang Sudah Dipakai Setan Tapi Tidak Sadar Kalau Istri Lebih Banyak Melayani Tuhan Saya Akan Cerekan Tapi Saya Tidak Menghancurkan Engkau Suami Istri Melayani Suaminya Dikeletakan Bukan Begitu Jangan Ditafsir Salah Mengerti Lagi Seorang Istri Yang Datang Kepada Johnson Dr. Johnson Hamba Tuhan Saya Ini Susah Sekali Setan Terus Kerja Setan Bagaimana Kerja Setan Bekerja Melalui Suamiku Suamiku Sekarang Seperti Bukan Suami Seperti Jadi Setan Kalau Saya Saya Tanya Kalau Gini Kamu Nyotan Nyonya Setan Dia Mengatakan Masa Saya Mau Ikut Kebaktian Dari Pagi Sampai Malam Johnson Kan Sering Tidak Sering Datang Ke Kota Ini Setiap Hari Tiga Kebaktian Saya Mau Ikut Terus Lalu Suamiku Tidak Boleh Johnson Tanya Dia Kalau Terus Ikut Kebaktian Saya Dari Pagi Sampai Malam Selama Tujuh Hari Ini Suamimu Siapa Yang Masak Dia Makan Dari Mana Saya Suruh Dia Cuci Sendiri Suruh Masa Sendiri Suruh Ke pasar Sendiri Johnson Melotot Melihat Dia Sekarang Pulang Urus Rumah Baik Baik Nanti Malam Kebaktian Satu Kali Cukup Kamu Ada Suami Ada Anak Kamu Tidak Urus Cinta Tuhan Bajalisan Tidak Bisa Jadi Itu Lumrah Kalau Kita Menjalankan Tugas Dan Kita Di dalam Hal Cemburu Mengerti Artinya Tuhan Bukan Karena Cemburu Tidak Kewajiban Tuhan Berkata Aku Adalah Allah Yang Cemburu Maka Aku Tidak Boleh Engkau Menyembah Kepada Berhala Membikin Patung Lalu Menyembah Sebelum Bikin Sudah Berjiwa Menyembah Itu Sudah Salah Engkau Menyembah Dua-dua Dikatakan Jangan Jangan Engkau Bikin Patung Dari Segala Sesuatu Di Langit Di Atas Atau Yang Di Bumi Atau Di Laut Dan Jangan Kau Menyembah Disini Dobel Jangan Jangan Membikin Jangan Menyembah Saya Tanya Kalau Tidak Bikin Bisa Menyembah Bisa Menyembah Kepada Yang Abstrak Kalau Bikin Tidak Menyembah Mungkin Itu Barang Seni Barang Seni Itu Tidak Ada Hubungan Dengan Menyembah Waktu Saya Beli Satu Patung Kwan Im Dinasti Sung Saya Mau Taruh Di Museum Kalau Saya Bisa Beli Patung Daripada Jaman Abraham So Engkau Mengetahui Itulah Dewa Yang Disembah Orang Jaman Abraham Saya Buka Tidak Di Museum Waktu Kwan Im Saya Beli Sudah 800 Tahun Saya Tanya Ini Pernah Disembah Sujud Atau Tidak Lalu Yang Menjual Mengatakan Yang Disembah Sujud Itu Di Belakangnya Ada Satu Kayu Kayu Itu Ditempel Disitu Belakangnya Lubang Disitu Tempat Simpan Beberapa Hubung Yang Mereka Menyembah Tapi Kalau Ini Barang Seni Hanya Menjadi Sesuatu Mungkin Ada Orang Menyembah Dia Tapi Aslinya Tidak Dibikin Oleh Begini Nah Sudara Sudara Ini Di Dunia Supranatural Banyak Yang Kita Tidak Ngerti Science Is Too Nero Ilmu Tidak Mungkin Menjawab Semua Gejala Agama Kita Tidak Tau Tetapi Patung Itu Kalau Menjadi Sesuatu Untuk Mengilustrasikan Pernah Terjadi Sesuatu Sehingga Ada Satu Patung Yesus Itu Sedang Mencuci Kaki Itu Kalau Ditaruh Di Satu Tempat Engkau Lihat Engkau Langsung Mengingat Kembali Bagaimana Rendah Hatinya Yesus Di Dunia Ini Dia Seperti Seorang Hamba Yang Melayani Bahkan Murid-muridnya Termasuk Iudas Kerenan Seperti Ini Ini Menjadi Satu Yang Mengingatkan Kita Dianggap Sebagai Satu Barang Seni Tapi Kalau Disini Engkau Menyembah Itu Tuhan Berkata Aku Cemburu Aku Cemburu Dan Cemburu Karena Apa Engkau Melanggar Satu Dalil Kemuliaan Harus Kembali Kepada Sumber Kemuliaan Allah Itu Mulia Dan Allah Saja Yang Patut Disembah Sujud Oleh Manusia Engkau Mensembah Sujud Kepada Satu Patung Engkau Telah Mengwakili Atau Mengganti Allah Dengan Yang Bukan Allah Itu Menjadi Hal Yang Menyinggung Kecemburan Dari Tuhan Allah Allah Mengatakan No I'm not I do not Want To give My glory To the false God Aku Tidak Akan Memberikan Kemuliaanku Kepada Yang Palsu Seperti Suamimu Tidak Mengizinkan Engkau Tidur Dengan Pria Yang Lain Sebagaimana Engkau Tidak Mengizinkan Isterimu Mencium Pipi Laki Laki Yang Lain Ini Sesuatu Cemburu Yang Beres Sesuatu Cemburu Yang Membawa Seluruh Masyarakat Seluruh Umat manusia Berada Jalur Kebenaran Ini Ini Sifat Sehingga Allah Tidak Mengizinkan Anak Anak Mempunyai Penyimpangan Daripada Persembahan Penyimpangan Persembahan Sama Seperti Berselingkuh Di Dalam Pernikah Sudah Sudah Itu Sebab Daripada Permulaan Tuhan Begitu Banyak Mengajar Tentang Jangan Engkau Mempunyai Allah yang Lain Di hadapan Aku Dan Jaman Musa Memberikan Perintah Begitu Perintah Belum Turun Mereka Sudah Membuat Satu Patung Yaitu Mereka Tidak Tahu Kenapa Musa Naik Gunung Tidak Turun Dihitung Sepuluh Hari Belum Pulang Dua Puluh Belum Tiga Puluh Lima Empat Puluh Mereka Datang Kepada Harun Hei Ademu Kedapatkan Kecelakaan Di atas Gunung Mungkin Kena Ular Bisa Mungkin Sudah Mati Disitu Sekarang Siapa Yang memimpin Kita Sudah Keluarkan Kita Dari Mesir Dan Tidak Membawa Kita Terus Dia Sendiri Nongkorong Di atas Gunung Sudah 30 Lebih Hari Apa Yang Berjadi Seorang Pemimpin Yang Betul Mengerti Firman Tuhan Waktunya Belum Sampai Orang Yang Memimpin Mengganti Dia Selalu Menyelewengkan Visi Harun Mengatakan Sekarang Berilah Emas Kepada Aku Saya Mengerti Harun Ini Pemimpin Bagaimana Dia Dipanggil Tuhan Untuk Menjadi Mulut Musa Waktu Musa Mengatakan Siapakah Saya Saya Tidak Bervasilitas Untuk Berbicara Saya Tidak Fasilitas Siapa Yang Membuat Mulut Siapa Yang Membuat Lidah Mengapa Engkau Jawab Ini Kepada Saya Sekarang Aku Mengutus Harun Untuk Bersama Sama Engkau Masuk Kedalam Istana Firaun Menjadi Mulutmu Berarti Musa Perlu Seorang Harun Yang Menjadi Nabinya Menjadi Spokesman To represent him Lalu Mereka Sama Sama Masuk Tetapi Kerohanian Daripada Harun Pengertian Tentang Dokter Allah Dari Harun Banyak Kacau Waktu Musa Seorang Diri Di Atas Gunung Harun Ini Didatangi Oleh Rakyat Mana Musa Mana Yehoah Dan Dia Menjawab Ambil Mas Dia Bukan Maus Sendiri Dia Bukan Ekois Mas Itu Dicahirkan Akhirnya Alkitab Keluarlah Keluarlah Satu Lembu Emas Diukir Ata Tidak Ditulis Lalu Si Harun Yang Dokter Tidak Beres Inilah Yehoah Jadi Musa Naib Bukit Untuk Mendengarkan Perintah Tuhan Tidak Boleh Adalah Alain Lain Kakaknya Bikin Alain Dengan Bahan Mas Menjadi Satu Lembu This Is Jehovah This Is The Lord Menyembah Dia Mereka Menyembah Ini Yehoah Orang Israel Sekarang Menyembah Patung Menyembah Lembu Sebab Waktu Mereka Lagi Betul Merayakan Puji Tuhan Membawa Kami Keluar Daripada Mesir Yehoah Yang Membawa Kami Siapa Yehoah Ini Lembu Musa Turun Musa Turun Daripada Gunung Dan Dia Membawa Kedua Tablet Yang Mengisi Sepuluh Hukum Sebagai Tulisan Tangan Tuhan Allah Sendiri Waktu Dia Turun 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 Makin Rendah Makin Rendah Makin Dekat Permukaan Bumi Dari Gunung Dia Turun Dia Dengan Suara Dia Berkata Ini Tidak Beres Suara Apa Itu Dijawab Itu Lagi Seneng Orang Israel Lagi Ramai Ramai Tidak Ini Suara Menyembah Berhala Musa Mempunyai Ketajaman Telinga Mempunyai Kepekaan Siwa Mempunyai Pertanggungjawab Sebagai Pemimpin Yang Lain Sekali Dengan Pemimpin Yang Lain Waktu Dia Turun Lalu Dia Berlihat Israel Sedang Menyembah Patung Berhala Dia Melempar Kedua Tablet Jatuh Keberkah Dan Setelah Dibuang Dua Tablet Hancur Pecah Ini Satu Tindakan Yang Betul 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 Terlalu Berani Karena Itu Yang Tulis Tuhan Allah Sendiri Enggak Berani Pecahkan Tidak Ada Satu Kalimat Yang Setuju Musa Setuju Semua Tapi Sangking Marah Musa Tidak Bisa Tahan Dia Lupa Ini Batu Yang Ditulis Oleh Tangan Allah Sendiri Jatuh Lempar Hancur Itu Dan Saya Mau Tanya Waktu Itu Batu Tablet Yang Ditulis Oleh Tuhan Di Hancur Kena Musa Tuhan Marah Tidak Tidak Kalau Surat Kita Dirobek Kita Marah Kenapa Batu Yang Ditulis Oleh Tuhan Tuhan Tidak Marah Nah Ini Yang Saya Tadi Katakan Emotion Should Not Be Your God Kalau Orang Yang Mengetahui Patung Itu Allah Patung Itu Dewa Itu Salah Tapi Engkau Kalau Dimarahin Orang Engkau Terus Mangkel Terus Engkau Balas Dendam Itu Tuhan Allah Yang Palsu Sudah Menjadi Emosi Tuhan Allah Tidak Marah Karena Kemarahan Musa Sinkron Sama Kemarahan Tuhan Waktu Tuhan Marah Ikut Musa Ikut Marah Waktu Musa Ikut Marah Kemarahan Tuhan Bila Cocok Sudah Tidak Usah Saya Marahin Kamu Karena Engkau Sehati Dengan Aku Disitu Ada Semacam Maham Tuhan Yang diperlukan Setiap Jaman Marah Marahan Tuhan Cemburu Sesuai Cemburu Tuhan Benci Singkron Benci Tuhan Cinta Mengutarakan Cinta Tuhan Nah Hamba Tuhan Seperti ini Paling Susah Cari Hamba Tuhan Yang paling Gampang Dicari Yang Sekolah Teologi Dapat SKS Dapat Ijazah Dapat Gelar Itu Bisa Dicari Tapi Hamba Yang Memarah Beserta Tuhan Mau Senang Bersuka Cinta Seperti Tuhan Mau Cemburu Sesuai Cemburu Tuhan Itu Paling Sulit Mengapa Johnson Dipakai Dia Seorang Yang Suka Marah Marah Kenapa Justru Karena Unsur Ini Yang Menjadikan Dia Berlainan Dengan Semua Pendeta Yang Lain Kenapa Yohanes Pembaptis Begitu Aku Karena Dia Lebih Baik Mati Tapi Marah Bersama Tuhan Daripada Hanya Menyenangkan Raja Raja Melihat Dosa Dan Tidak Tukur Orang Kristen Orang Reform Tidak Mengaku Reform Karena Takut Menyinggu Perasaan Orang Lain Ini Tidak Benar Tuhan Adal Tuhan Menyatakan Aku Tuhan Yang Semuru Aku Tidak Boleh Engkau Menyembah Patuk Yang Lain Jikal Menyembah Patuk Yang Lain Engkau Melanggar Hukum Kedua Dan Seakan Tuntut Sudara Sudara Sehingga Kita Harus Buang Semua Yang Menjadi Dewa Kita Mengganti Dan Sungguh Jujur Hanya Keberas Satu Allah Tentang Bikin Patung Bikin Gambar Itu Di dalam Reform Ada Banyak Arus Arus Yang Paling Ketat Sampai Tidak Boleh Pake Organ Tidak Boleh Pake Alan Musik Karena Apa Karena Akhidat Tidak Ada Sudara Sudara Dan Ada Orang Armenian Juga Tapi Dia Di Dalam Amish People Sampai Sekarang Tidak Naik Mobil Karena Alkitab Tidak Mobil Sesuai Ada Orang Juga Mereka Baptis Ke Yordan Karena Yesus Dibaptis Di Sungai Yordan Kalau Semua Orang Kristen Baptis Sungai Yordan Yordannya Tenggelam Seluruh Dunia Kesitu Lebih Suci Itu Semua Kepercayaan Yang Terikat Sudara Sudara Sekalian Di Indonesia Ada Cara Bikin Tur Ayo Baptis Yang Di Surah Yordan Orang Itu Rasa Saya Lain Ibu Baptis Di Kampus Mas Saya Di Jordan Mas Ibu Baptis Di Indonesia Saya Baptis Di Tanah Suci Jadi Itu Kebanggaan Yang Didirikan Dengan Satu Konsep Yang Terikat Oleh Leterak Sudara Sudara Kalau Manusia Tidak Boleh Bikin Gambar Maka Bagaimana Engkau Boleh Difoto Kalau Engkau Mengatakan Ini Semua Tidak Boleh Tapi Kartu Penduduk Ada Foto Itu Sudah Melanggar Karena Yang Dicipta Bikin Gambarnya Kenapa Engkau Ada Gambar Kenapa Ada Foto Di Ijazah Ada Foto Di KTP Ada Foto Di Dalam Kredit Card Ada Foto Ini Sumpah Melanggar Jadi Jangan Dilihat Leterak Karena Disini Yang Penting Melanggar Kecemburuan Tuhan Melanggar Sesuatu Kecemburuan Sebagai Sifat Tuhan Yang Tidak Mau Memberikan Kemuliaannya Kepada Yang Lain Kita Harus Mengkuduskan Tuhan Allah Kita Harus Memuliakan Namanya Dan Kita Harus Setia Kepada Dia Yang Cemburu Kepada Semua Yang Lain Sebenarnya Allah Cemburu Tidak Membuktikan Kesempitan Sebab Yang Desebut Dewa Lain Itu Bukan Dewa Dewa Lain Itu Sebenarnya Hanya Ciptaan Yang Diper Dewa Yang Diper Dewa Bukan Dewa Aslinya Apa yang saya katakan Dua minggu Yang lalu Doya Mengatakan Ada 15 Sampai 16 Kategori Manusia Bisa Memperdewakan Kamu Bisa Memperdewakan Matahari Kamu Juga Bisa Memperdewakan Anakmu Karena Engkau Dapet Anak Begitu Dapet Alah Tidak Alah Tidak Penting Anak Paling Penting Engkau Hanya Kegereja Meminta Anugerah Tuhan Untuk Anakmu Sebagai Dewamu Itu Semua Menimbulkan Kecemburan Tuhan Allah Uangmu Anakmu Usahamamu Isterimu Pacarmu Idolamu Semua Untuk Mengganggu Kecemburan Tuhan Allah Nah mereka Bukan Dewa Mereka Bukan Allah Di luar Tuhan Allah Tidak Allah Maka Allah Mustinya Tidak Mencumbur Tetapi Dia mengatakan Aku Allah Yang Cemburu Karena Engkau Telah Memberikan Kepada Dewa Itu Kemudian Yang Seharusnya Hanya Ada Padahal Nah disitu Poin Yang Pentingnya Disitu Itu Sebab Di dalam Hatimu Ada Sesuatu Yang Mengganti Tuhan Engkau Sudah Berdosa Melanggar Ini Di Dalam Hidumu Pikiranmu Ada Sesuatu Lebih Penting Daripada Tuhan Engkau Sudah Melanggar Ini Nah Waktu Engkau Melanggar Ini Kecemburan Tuhan Akan Menuntut Kamu Karena Ini Engkau Dicipta Bagi Tuhan Bukan Dicipta Bagi Yang Lain Engkau Lebih Mencintai Istri Dari Tuhan Tunggu Kemarahan Tuhan Engkau Lebih Mencintai Uang Dari Tuhan Tunggu Kemarahan Tuhan Engkau Mengutamakan Apapun Lebih Daripada Tuhan Yang Harusnya Satu Satu Ini Utamakan Engkau Tunggu Kemarahan Dari Tuhan Bergenerasi Bergenerasi Kita Jangan Main Saya Akan Mengakhiri Dengan Satu Syair Daripada John Milton John Milton Ada Seorang Penyair Yang Terbesar Dalam Sejarah Inggris Dia Punya Judul Paradise Lost Itu Puluhan Ratus Ratusan Ribuan Kalimat Kalimat Yang Indah Luar Biasa Zaman John Milton Itu Satu Zaman Dengan Handel Charles John Wesley Robin Riggs Dan Itu Zaman Banyak Orang Yang Luar Biasa Hebatnya Dan Di Dalam Paradise Lost Dia Mempunyai Pikiran Yang Tidak Ada Pada Semua Teolog Sejaman Dia Orang Belajar Teologi Tidak Tentu Teologinya Lebih Kuat Dari Mereka Yang Tidak Belajar Tapi Ini Bukan Berarti Engkau Boleh Tidak Belajar Lalu Engkau Menjadi Lebih Pintar Sudara Sudara Di Dalam Syair Daripada Paradise Ada Satu Bagian Mengatakan Allah Minta Semua Malaikat Sembah Sujud Kepada Anaknya Yang Tunggal Maka Malaikat Sembah Sujud Mustinya Sembah Sujud Kepada Allah Sendiri Tapi Kenapa Allah Tuntut Mereka Sembah Sujud Kepada Anak Yang Tunggal Berarti Cabangkan Di Luar Allah Atas Seru Yang Disembah Sujud Maka Waktu Semua Sembah Sujud Ada Satu Penghulu Malaikat Yang Tidak Mau I'm not Going to Kneel Down Before You Be God And Son Boleh Anaknya Saya Tidak Mau Di dalam Alkitab Ada Kalibat Di dalam Alkitab Ada Kalibat Let All The Angels Of God Worship Him Let All The Angels Of God Worship Him Di Mesias Biarlah Semua Malaikat Menyembah Dia Dianya Itu Bukan Allah Sendiri Tapi Anak Allah Yang Tunggal Di dalam Perjajian Lama Di dalam Seluruh Perjajian Lama Cuma Satu Ayat Cuma Satu Kali Perintah Allah Untuk Semua Malaikat Menyembah Kepada Dia Anak Allah Penghulu Malaikat Tidak Mau Maka Dia Menjadi Pemberontak Pertama Kalau Kita Mengatakan Malaikat Berdosa Pertama Karena Sombong Itu Tidak Benar Karena Malaikat Setelah Divonis Berdosa Baru Kita Tau Itu Sombong Tetapi Sesungguhnya Dia Tidak Mau Taat Kepertuan Ini Memperontak Istilah Setan Di Bahasa Ibrani Artinya Adalah Penghalang Menantang Menghalang Itu Nama Setan Jadi Dia Penghalang You Worship No I do not Want to Obey you I do not Want to Worship I do not Want to Submit To your Commandment Kalau Begini You are Setan Kamu Setan Fonisnya Dia adalah Setan Keluar Dari Mulut Tuhan Allah Maka Dia Tidak Bisa Lari Lagi Karena Allah Mungkin Salah Engkau Bila Allah Didaktor Hanya Yang Benar Benar Mutlak Kebenaran Berhak Menjadi Diktor Alat Diktor Yang Baik Dan Dia Berhak Menjadi Diktor Setan Aku Usir Kamu Dia Turun Setelah Turun Apakah Orang Kalau Sudah Difonis Itu Bertobat Orang Kalau Sudah Difonis Dendam Bukan Bertobat Orang Kalau Sudah Dikritik Marah Bukan Berubah Jadi Kalau Ada Orang Mengatakan Ini Kesalahanmu Kecuali Orang Yang Memang Berubah Maka Kebanyakan Dendam Sudah Dendam Bagaimana Ya Tunggu Anakmu Kalau Sudah Turun Ke Dunia Sekarang Saya Suruh Dia Sembah Saya Mestinya Malekat Menyembah Yesus Tapi Waktu Yesus Menjadi Manusia Malekat Suruh Yesus Menyembah Dia Sembah Aku Berikan Semua Kemuliaan Kekayaan Dan Bersudunya Kepanap Ya Kan Ini Balas Dendam Apa Bukan Aku Sembah Kamu Kamu Yang Sembah Aku Wah Ini Dalam Sekali Ini John Milton Menemukan Ini Pada Saat Dimana Banyak Teolog Inggris Masih Tidur Tentang Kristologi Luar Biasa Dia Mengertinya Luar Biasa Pada Waktu Yesus Datang Ke Dunia Malekat Mengenal Sekarang Bapak Suruh Aku Menyembah Kamu Tetapi Ternyata Kau Alam Menjadi Manusia Waktu Manusia Diciptakan Diciptakan Lebih rendah Sedikit Dari Malekat Alkitab Engkau Alat Lebih tinggi Dari Malekat Tetapi Waktu Engkau Menjadi Manusia Lebih rendah Dari Malekat Sekarang Sekarang Saya Lebih tinggi Engkau Lebih rendah Kau Sembah Aku You Should Worship Me Yesus Bidang Engkau Nah Ini Jiwa Kekristenan Jiwa Kekristenan Terdiri Di Atas Spirit No Kompromise Saat Kita Kompromise Dokter Hancur Saat Kita Kompromise Kereja Terjual Saat Kita Kompromise Kita Sekular Saat Kita Kompromise Kita Tidak Beda Dengan Orang Belum Diselamatkan Spirit Of Christianity Depend On Spirit Of No Kompromise Bikan Nyala Engkau Dan Yesus Tidak Menyembah Kalau Hari Itu Yesus Menyembah Kekristenan Lebih Cepat Menjadi Kekristenan Bersar Di Dunia Karena Apa Semua Diberikan Kepada Yesus Seluruh Dunia Dan Semua Kekainan Berikan Kepada Tidak Usah Lagi Susah Menghabar Indir Orang Langsung Dari Kristian Seluruh Dunia Kristian Agama Lain Semua Berhenti Kalau Yesus Menyembah Setan Seluruh Dunia Menjadi Milik Yesus Semua Menjadi Orang Kristian Tapi Menjadi Orang Kristian Yang Menyembah Kepada Seperti Record You Are Worshiping Home Engkau Menyembah Yesus Kalau Yesus Sendiri Menyembah Setan Engkau Menyembah Yesus Engkau Indirect Menyembah Setan Juga Sudah Ngerti Masih Pusing Dengarnya Sekali Lagi Engkau Menyembah Yesus Kan Ternyata Engkau Menyembah Yesus Tetapi Yesus Yang kau Sembah Menyembah Setan Bukan Berarti Engkau Menyembah Setan Juga Indirect Kekristian Hancur Kenapa Reform Tidak Kompromi Karena Kita Mendapatkan Semangat Ini Kita Tidak Kompromi Sama Uang Kita Tidak Kompromi Sama Jasa Panusia Kita Tidak Kompromi Ajaran Yang Salah Kenapa Tuhan Yang Kita Sembah Tuhan Yang Betul Hanya Patuh Kepada Allah Dan Berkata Nyalai Engkau Setan Tidak Ada Sesuatu Yang Bisa Membawa Kekristian Menjadi Kayak Menjadi Akhirnya Boleh Merebut Akan Iman Kita Silahkan Ima Apa Tapi Jangan Kira Tuhan Akan Menyerahkan Diri Kompromi Kepada Semua Yang Salah Nah Disitu Sudara-sudara Kembali Kepada Ini Engkau Tidak Menyembah Di Luar Tuhan Karena Allah Itu Semburu Tetapi Pengertian Ayat Ini Oleh Orang Yahudi Justru Diselewengkan Karena Tidak Boleh Menyembah Berhala Maka Yesus Juga Tidak Boleh Disembah Justru Yesus Adalah Satu-satunya Dalam Alat Tritunggal Yang Turun Menjadi Manusia Dia Harus Disembah Sehingga Kekacauan Timbul Daripada Malekat Daripada Orang Yahudi Daripada Orang Kristi Yang Tidak Mengerti Dan Disini Katakan Engkau Cinta Aku Aku Akan Memberkati Engkau Untuk Seribu Generasi Yang Menyembah Dan Percaya Kabarku Diberikan Hidup Yang Benci Kabarku Akan Ada Sesuatu Hukuman Sampai Empat Generasi Sudara Sudara Saya Selalu Merasa Fasikit Saya Kurang Sehingga Menjelaskan Kebenaran Masih Banyak Kekurangan Dan Saya Harap Ruh Kudus Membawa Engkau Mengerti Makna Sesungguh Daripada Hukum Ini Mari Kita Beritua Bapak Di dalam Surga Kami Sangat Memerlukan Pengertian Sejati Dari Setiap Firman Tuhan Kami Sangat Memerlukan Pimpinan Romu Yang Kudus Sehingga Kami Bukan Terikat Setara Letter Lak Tetapi Kami Mengerti Inti Sejati Di Dalamnya Dengar Dua Kami Tuhan Buangkan Singkirkan Segala Sesuatu Yang Telah Tidak Sadar Menempat Di Tempat Dan Telah Tidak Sadar Mengwakili Tuhan Secara Tidak Sah Beri Kekuatan Kepada Kami Untuk Menyembah Tuhan Dengan Sungguh Sungguh Dan Membuang Segala Sesuatu Yang Menjadi Peng Kacau Penghambat Pelayanan Kami Dengan Dua Kami Kami Mau Mengutamakan Tuhan Kami Mau Dengan Satu Satunya Hati Dan Satu Arah Memperkenan Tuhan Terimalah Doa Dan Pelayanan Kami Dalam Nama Yesus Kristus Jurus Nama Kami Hidup Amin Tuhan Ten selamat menikmati 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 selamat menikmati